Intro Penjabat Bupati Marujambi Radin Najmi hadir di panen cabai program replikasi infratani di Desa Ibru, Kecamatan Mostong. Kehadiran penjabat Bupati untuk memastikan agar Marujambi dapat menjaga inflasi dengan hasil pertanian yang tercukupi untuk kebutuhan masyarakat. Penjabat Bupati Marujambi Radin Najmi mengatakan kehadiran dirinya untuk memastikan langkah pengendalian inflasi di tengah ancaman kemarau panjang. Karena cabai menjadi komunitas strategis pengendalian inflasi, penjabat Bupati juga memastikan bahwa Marujambi menjadi salah satu daerah sentral pertanian terutama cabai. Pada bulan Juli ini, Marujambi mencatat menjadi kabupaten yang inflasi sangat rendah, yakni di angka 0,37, dan cabai menjadi komunitas pertanian yang berkontribusi dalam pengendalian inflasi. Selain komoditas pertanian, Marujambi juga memiliki sentral perternakan, baik itu ayam potong maupun ikan. Bidang pertanian dan perternakan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat di Marujambi. Untuk memastikan ekonomi dan inflasi terjaga dengan baik dalam sambutannya, penjabat Bupati Radin Najmi juga meminta OPD untuk memperkuat sinergi. Penjabat Bupati juga menyampaikan inovasinya dalam memperkuat pertanian untuk meningkatkan produktivitas, yakni dengan memanfaatkan lahan di setiap desa untuk dijadikan perkebunan cabai. Ini paling rendah di Kabupaten, di Provinsi Jambi. Jadi alhamdulillah ini bisa kami bertahankan dari minggu kemarin. Dan kami akan upayakan ini untuk stabil. Karena memang di Kabupaten Jambi itu ada tiga faktor penyebab. Kalau memang tidak dikendalikan itu pertama cabai, yang kedua bawang, yang ketiga daging dan ayam. Tapi seolah ini tiga faktor ini nanti kami akan upayakan.